softener dan deterjen akan keluar secara terpisah jadi mesin cuci ini akan tahu kapan keluarnya deterjen dan kapan keluarnya softener tetapi secara sistem mesin cuci sudah mengatur seberapa banyak air seberapa lama mencuci dan seberapa kali membilas jadi lilitan itu bisa saja terjadi dan resiko lilit memang ada di top loading tetapi dengan saya klonikan ini pakaian akan lebih terawat karena lilitan akan berkurang bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya rio ramadhan di channel konsultan elektronik dan di video kali ini saya mau mereview top loading elektrolux dengan tipe EWT705N top loading ini tersedia ukuran 7 kilo 8 kilo dan 9 kilo dengan tipe yang sama hanya beda dari segi kapasitasnya saja dan ini adalah tampilan panel display dari EWT705N kita coba dulu sudah saya power ketika kita power maka pengaturan panel ada di posisi reguler kita tinggal start saja untuk pencucian dari awal sampai akhir cukup dengan tombol power start kecuali kalau kita mau menyesuaikan jenis pakaiannya baru kita tekan-tekan programnya sampai kepada proses yang kita inginkan ya ini adalah tombol-tombol yang lainnya jika kita perhatikan disini ada tombol water level tombol time manager tombol range untuk pembilasan tombol speed untuk pengeringan dan tombol program untuk memilih jenis pencucian dan disini ada tombol clean tab jadi untuk setelah mencuci kita perlu mencuci tabungnya atau tidak baik kita coba di pengaturan program sini reguler ya jadi begitu kita tekan on off maka posisi ini otomatis program ada di reguler ketika program ada di reguler maka waktu pencucian masih kosong karena di program reguler ini untuk tembarnya itu tergantung dari beban pakaiannya makanya coba kita start dulu ini lagi menimbang posisi seperti ini adalah tabung sedang menimbang seberapa beban berat dari pakaian kita dan kita sudah lihat disini ada 44 menit 44 menit ini waktu pencucian dari awal sampai akhir dengan dua kali pembilasan dan pengeringan yang cukup lama pencucian apa pengeringan di long ini biasanya memakan waktu selama sembilan menit kemudian ketika kita pilih reguler maka sudah otomatis posisi sudah di long dua kali pembilasan dan air di level dua kenapa di level dua karena ketika penimbangan beban sangat ringan kan kita emang enggak isi baju emang kita enggak isi pakaiannya jadi ketika mesin cuci melakukan Hai penimbangan beban tadi posisinya kosong maka airnya ada di level dua kalau bebannya berat air mungkin bisa water level bisa bertambah di level yang lebih tinggi tapi untuk ini kita bisa atur secara manual ini fungsional kita bisa atur tetapi secara sistem mesin cuci sudah mengatur seberapa banyak air seberapa lama mencuci dan seberapa kali membilas dan untuk program pencucian yang lain kita bisa pilih selain reguler kita di sini ada delikat nah begitu kita pilih delikat maka secara otomatis sudah ada di sini pengaturan spin di reguler kemudian pencuciannya juga 42 menit dan water level ada di level 4 Hai nah program mixer sama reguler ini sama-sama sama-sama belum ada program waktu dan water level nanti menunggu deh penimbangan beban tetapi untuk spinnya sudah ada di waktu paling lama karena biasanya kalau mixer ini baju-baju campuran ini banyak baju-baju yang lebih tebel misalkan dan yang lain-lainnya kita pilih wall ada waktunya lagi dengan tingkat air yang paling tinggi di level 8 ini untuk program heavy dati ini Hai tembri lebih lama dan level airnya juga lebih tinggi juga sama dengan wall ini untuk bedding untuk selibut untuk bed cover segala macem belum ada temernya karena perlu nimbang dulu mesin cucinya oke cukup jelas menurut saya dari segi proses tadi dan ini adalah keunggulan lainnya yaitu quickwash quickwash pencucian hanya 17 menit dengan level 4 airnya dan satu kali pembilasan karena namanya quickwash ya cepat ini hanya untuk menghilangkan bau-bau keringat di baju menghilangkan baju apa namanya menghilangkan kotoran yang tidak terlalu kotor di baju yang menempel di baju ya tidak terlalu kotor kotor nih kotorannya nih kalau yang tipe untuk proses quick ini dan kita lihat dalamnya Hai nah ini untuk wadah softener dan deterjen posisinya softener ada di sebelah kiri dan deterjen ada di sebelah kanan kita bisa masukin ini dari awal proses pencucian jangan khawatir karena softener dan deterjen akan keluar secara terpisah jadi mesin cuci ini akan tahu kapan keluarnya deterjen dan kapan keluarnya softener kita dari awal aja masukin deterjennya bisa pakai deterjen bubuk atau deterjen cair cuman kalau rekomendasi saya masih bagus atau lebih baik pakai deterjen metik biasanya ada tuh deterjen metik entah itu bentuknya bubuk atau cair tapi kebanyakan kalau deterjen metik bentuknya cair itu lebih enak jadi tidak begitu banyak busa tapi pencuciannya lebih bersih nantinya lebih ada untuk filternya ini filternya ada dua bagian satu sebelah sini dan nanti ada lagi di sini jelas nggak nih sebelah sini ada lagi nah ini filternya bukan kain biasa bukan kain yang gampang robek ya ini ini adalah kawat HD filter dengan tingkat kerapatan sangat rapat sehingga bisa menyaring kotoran-kotoran dan tidak mengeluarkannya lagi tetapi kita bisa keluarkan di luar mesin cuci kalau selesai mencuci kita bisa ambil ininya sekali lagi yang tadi saya contohkan itu kita ambil dan kita lepas dari sini nah tuh ini kita bisa buang di bawah sini aja seperti itu ini untuk pembersihannya bisa setiap kita habis nyuci bisa dua kali dua hari sekali atau tiga hari sekali tergantung intensitas kita mencuci aja tapi kalau untuk ekotab clean atau pencucian tabung saya sarankan sih sebelah sekali aja kita tempelkan lagi di sini ini juga sama yang satu juga sama bisa di lepas juga tuh ya Oke dan mesin cuci ini memiliki fitur unggulan utama yaitu shake klonik kera sekolik kali ini adalah bentuk pulsator yang agak meninggi di bagian sini meninggi satu pendek satu meninggi lagi pendek lagi meninggi lagi pendek lagi ini untuk mengurangi lilitan ketika pencucian sebaiknya kita ketahui kalau top loading seperti ini proses pencuciannya itu kanan-kiri 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 jadi lilitan itu bisa saja terjadi dan resiko lilit memang ada di top loading tetapi dengan cyclonic air ini pakaian akan lebih terawat karena lilitan akan berkurang dibanding dengan mesin cuci tanpa cyclonic air dan inilah keunggulan dari elektrolux Oke kita lihat lagi di bagian bentuk tabung ininya ini sudah sangat halus sekali dengan lubang-lubang yang kecil-kecil yang halus ya jadi tidak merusak serat-serat pakaian tidak merusak serat-serat kain ketika kita proses pencucian berlangsung dan tutupnya ini sudah menggunakan soft closing door sehingga tidak akan pecah tempered glassnya dan aman dari kejepit tangan biasanya ada yang kejepit tangannya dari dari pintu top loading ini dan ini sudah menggunakan tempered glass door yang bisa menahan beban sampai 150 kg kemudian kita lihat di bagian table informasinya mesin cuci ini berkapasitas 7 kg kalau ada nanti tipe yang kakaknya itu ada 8 kg dengan tipe yang sama dan sembang itu dengan tipe yang sama wattnya pun sama 400 hanya beda di kapasitasnya aja Hai TWT 705 WN ya mungkin itu saja informasi yang bisa saya berikan di mesin cuci elektrolux ini terima kasih sudah menonton video ini apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh